Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia untuk kali pertama. Shin Taeyong menyebut keberuntungan itu buah dari kerja keras. Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong dipastikan melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu dari empat tim peringkat tiga terbaik. Squad Garuda berada di peringkat empat kelasemen akhir peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023, di bawah Jordania, Empat Poin, Palestina, Empat, dan Suriah. Empat, pasukan arahan Shin Taeyong melenggang ke 16 besar dengan modal tiga angka. Selama melakoni tiga laga grup D, tim Garuda menelan dua kekalahan dari Irak, satu, tiga, dan Jepang, satu, tiga, serta sekali menang atas Vietnam, satu, nol. Saya sangat senang. Walaupun satu kali menang dan dua kali kalah, tapi di setiap pertandingan para pemain bekerja keras, kata Shin Taeyong dikutip dari situs PSSI. Mungkin itu yang mendatangkan hasil saat ini. Tanpa bekerja keras mungkin Tuhan tidak akan memberikan ini, keberuntungan. Pencapaian bersejarah ini juga amat disyukuri oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualambahar. Alhamdulillah, kita berhasil lolos. Tuhan menjawab doa dan usaha kita, kata Asnawi. Raihan tiga poin di fase grup ternyata sudah cukup untuk mengantarkan Indonesia berada di atas Oman, dua poin, dan China, dua, dalam klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023. Kepastian Indonesia meraih tiket ke fase gugur Piala Asia 2023 muncul setelah Laga Pamungkas Grup F. Kyrgyzstan versus Oman berakhir imbang 1-1, Kamis, 25 Januari 2024. Tetapi sepertinya para pemain sudah bekerja keras di setiap pertandingan. Jadi, Tuhan juga tahu setiap usaha kita, jadi bisa meraih babak 16 besar. Hari ini sangat bahagia, jadi terima kasih banyak, kata Shin Taeyong diliputi rasa bahagia.